Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Di kesempatan kali ini kita akan bahas ikan lohan cencu ce Yang ada di arena kontes Aladin Cup Jakarta kemarin Di urutan pertama seperti yang kalian lihat Jenongnya besar sekali, mutiara, warna, markingnya oke sekali guys Dan tentunya ada punuk di bagian bawahnya yang menambah keindahan cencu ini Selanjutnya di cencu kedua Di cencu kedua ini jenongnya besar, mutiara juga oke, warnanya juga two tone Yang pastinya markingnya flower nih guys Yang menambah keindahan di cencu kedua ini Dari semua ikan lohan yang saya tampilkan ini kurang lebih ada sekitar 28 karakter Nah yang pastinya dari 28 karakter ini semuanya berbeda-beda Baik jenong, baik mutiara, warna, anatomi tubuhnya, dan lain sebagainya Kalian simak sampai akhir ya bosku Jadi di setiap ikan itu memiliki karakter tersendiri Yang pastinya kita bisa belajar dari sini Mengenal karakter ikan lohan cencu di gelas C ya teman-teman Nah ini ada juga yang sudah mendapatkan nominasi Karakter mutiaranya oke Jenongnya profesional Yang tentunya markingnya juga oke Dan anatomi tubuhnya pun sangat baik ya Dan yang selanjutnya kalian bisa pahami satu demi satu ikan yang saya tampilkan ini ya guys Semoga tampilan ini bisa bermanfaat Dan tentunya kita bisa belajar banyak dari apa yang saya tampilkan Dan tentunya video ini bisa memotivasi kalian Lebih semangat lagi Lebih maksimalkan lagi Ikan lohan cencu tentunya Agar lohan cencu kita lebih bagus Lebih berkembang Dan kita bisa bersaing di kelas internasional Oke untuk cencu selanjutnya Ini karakternya juga oke ya guys Jadi mutiaranya Markingnya Warnanya juga oke Dan tentunya Anatomi tubuhnya bagus Terutama di anatomi bodi bagian belakang Ekornya juga lebar Tinggal dimaksimalkan lagi di bagian jenongnya ya guys Oke yang selanjutnya juga mantap sekali ya bosku Terutama di bagian mutiaranya Anatomi juga bagus Markingnya aja yang agak sedikit nanggung ya Coba kalau markingnya ini bisa full Bagus sekali nih Dan yang selanjutnya Ini mantap juga Jenongnya oke Mutiaranya oke Cuman ada sedikit ngeblok di bagian pipi Markingnya sudah oke Ekornya juga oke Anatominya oke nih Dan yang selanjutnya Nah ini mantap sekali nih bosku Jadi mutiaranya dia cross head cross face Dan kombinasinya juga bagus Markingnya juga sudah lumayan Anatominya juga oke Ekornya lebar Lanjut teman-teman Nah yang kalian lihat ini mantap juga Terutama di bagian mutiara Mutiaranya juga mantap sekali Cross head cross face Marking oke Anatomi oke Dan tentunya ikannya aktif juga Dan yang selanjutnya Ini juga Menurut saya sangat indah sekali Terutama di bagian Anatomi Jenong Mutiaranya cross face juga Mutiaranya sangat cantik Menghiasi indahnya lohan cencu Yang kita lihat bosku Oke selanjutnya kita lihat Nah ini ada lohan cencu Full warna merahnya nih guys Dan tentunya mutiaranya sangat asik sekali Dan disini yang kita sayangkan Markingnya samar-samar ya Mungkin nanti kalau perform juga jelas Karena ini masuk di kelas CCC Oke yang selanjutnya kita lihat Ini markingnya mantap Flower Dan tentunya mutiaranya juga oke Ikannya juga aktif Anatominya juga oke Pokoknya oke banget lah Ini di kelas janju C Di kontes ala DNK Nah yang selanjutnya Ini Jenongnya juga oke Bulat Besar Dan tentunya mutiaranya juga oke Tetapi masih kurang di bagian tengahnya Tidak masalah Yang selanjutnya Kalian lihat bosku Mantap banget nih Terutama mutiara yang ada di bagian jenongnya Dia cross head Sining Markingnya juga tembus Dari depan sampai belakang Ekornya juga lebar Nah yang ini Mantap juga ini bosku Kalian lihat di bagian mutiaranya Anatominya oke Ekornya oke Dan disini Markingnya juga oke Tuton juga nih ya bosku ya Nah selanjutnya Ini juga mutiaranya bagus nih Mutiara rintik nih bosku Nah mutiara yang begini nih Yang asik nih Oke yang selanjutnya Ini sangat mempesona ya Baik jenong Baik mutiara Marking Dan tentunya warna yang juga indah Ini sangat bagus sekali bosku Dan yang selanjutnya Ini juga sangat menawan Terutama di bagian jenong Mutiaranya sangat indah Markingnya juga oke Anatominya pun bagus nih bosku Nah kalau yang ini Anatomy bodi belakang Ini sangat bagus ya Dia kotak sekali Mutiara yang juga sining Oke Dan yang selanjutnya Ini sangat istimewa Terutama di bagian anatominya Juga bagus Mutiara nya pun bagus Markingnya juga oke Dan tentunya ikannya Sangat mantap ya Nah kalau yang ini Dia markingnya mantap ya Dia tembus dari belakang sampai depan Dan tentunya sangat jelas sekali Mutiara nya oke Oke kita lanjut ya guys Nah ini mutiara nya oke Markingnya oke Tetapi yang di sebelah kanan Dia agak terputus Dan disini warnanya juga two tone Yang selanjutnya Ini ada juga Full merah ya Dari depan sampai belakang Mutiara nya rentik Kombinasi cacing di bagian jenongnya Jenongnya juga lebar Dan tentunya Anatomy nya pun bagus Dan yang selanjutnya Dan yang selanjutnya Ini sangat Mantap juga Terutama di bagian Anatomy nya Mutiara nya kombinasi juga Oke simak sampai akhir Sebelum kalian lanjut Jangan lupa subscribe dulu Dan tentunya Terima kasih sudah mendukung channel ini Sehingga channel ini bisa berkembang Hingga sampai saat ini Dan tentunya saya makin semangat Berkat dukungan kalian Semoga Saya ke depan bisa menampilkan Video-video yang bermanfaat lagi Dan yang terakhir Ini ada Cenco yang di awal tadi Ini Menurut saya sangat bagus Terutama di bagian Pono di bagian bawahnya itu Menambah keindahan dan keunikan Di lohan jenco ini Dan tentunya warnanya juga sangat Bagus ya teman-teman Mutiara nya oke juga Oke saya kira itu Untuk penampilan Lohan jenco c Di kontes Aladin Cup Jakarta Semoga informasi ini Menambah wawasan kita Oke saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cenong Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya